Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kali ini di pagi hari ini kami akan menjawab Pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang mengirim foto ini Jadi ini fotonya ada berapa ya Ada 5 Langsung saja sebenarnya fotonya sama Hanya dari beberapa angle yang berbeda Jadi yang ditanyakan adalah Kenapa tanaman saya TVM ini kok pada bengkok-bengkok Nah bengkok-bengkok Jadi sawitnya pada bengkok-bengkok Nah ini kenapa Ya ini hampir semua Pelepas terutama yang bawah itu bengkok Kenapa Karena ya memang Tertekan Oleh Perlakuan Perlakuan sengnya Jadi ini seng ini tujuan awalnya Dapat dipastikan bahwa Untuk melindungi serangan Babi hutan Ataupun landa Makanya dibuat Seng yang relatif ketat ini Oleh karena itu Pasti akan Mengganggu pertumbuhan dari pelepahnya sendiri Jadi ini seperti tercek Ya kan Nah ini Yang akan mengakibatkan Pertumbuhan terganggu Sehingga nampak Bengkok-bengkok Dan Anak daunnya agak rusak Dan ini Mirip Seperti Penyakit tajuk atau Crohn disease Tapi ini saya kira Kebanyakan karena Pertumbuhan terganggu Karena Ada sengnya Ya memang Pilihannya sulit Ya pertumbuhannya bagus Kalau tidak ada sengnya Ya Habis dimakan Babi hutan Ataupun landa Tetapi ini Sementara Nanti kalau sudah Aman kira-kira Bisa hidup Sudah agak besar Itu sengnya Bisa dilepas Mudah-mudahan Pertumbuhan bisa Normal kembali Normal kembali Ini Harapannya Ya jadi nanti Ini dibiarkan dulu Tidak apa-apa Nanti Tahun aman Sudah agak besar Kira-kira aman Baru dilepasannya Dan perlakuan-perlakuan Yang lain Normal Mudah-mudahan Tidak terganggu Dan aman Oleh serangan Babi hutan Ataupun Melanda Terima kasih Pemirsa Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih